Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut saat ini pada Kamis 20 Juni 2024 semua layanan keimigrasian di dalam negeri terdampak gangguan sistem pusat data nasional atau PDN. Gangguan layanan imigrasi tersebut pertama kali dikeluhkan masyarakat yang mengantri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi langsung oleh Dijen Imigrasi melalui media sosial Instagram milik mereka. Dalam postingan tersebut, Dijen Imigrasi tengah mengupayakan perbaikan dan akan menginformasikan kembali jika sistem telah beroperasi kembali. Melalui pengumuman tersebut, Dijen Imigrasi menjelaskan bahwa PDN bukan hanya digunakan oleh pihak keimigrasian melainkan seluruh instansi pemerintah. Adapun PDN sendiri berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Merujuk pada sistem resmi Kemenkominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data. Sebelumnya, PDN juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjual belikan di situs online pada 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!